Intro Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Liputanam Daerah Jawa Timur Saudara sebuah mobil angkot terbakar di Jalan Raya Majar, Kejabatan Sukolilo, Surabaya Diduga kebakaran dipicu adanya crossleting pada bagian kelistrikan mobil Beruntung saat kejadian saudara tidak ada penumpang di dalam angkot Angkot dengan nomor polisi L1261UH terbakar di Jalan Raya Majar, Kejabatan Sukolilo, Surabaya, Minggu siang Angkot yang beroperasi di kawasan timur kota Surabaya itu terbakar saat akan berangkat untuk mencari penumpang Menurut pemilik sekaligus sopir angkot, Heri, saat itu dirinya beristirahat sejenak di depan Taman Flora Surabaya Namun saat akan berangkat untuk mencari penumpang, mobilnya sulit distutter atau dinyalakan Saat dicek ternyata ada crossleting di bagian kelistrikan mobil Api kemudian muncul dan dengan cepat membakar bodi mobil Beruntung saat kejadian kondisi angkot kosong atau tidak ada penumpang di dalamnya Ceritanya Pak, mobilnya kok bisa terbakar Pak? Konslet Konslet? Tadi Pak, penumpang apa gimana Pak? Onda, lagi kosong Lagi berhenti gitu Pak ya? Api keluar dari mana Pak? Dari memberan, memberan bensin Petugas damkar dari pos Sukolilo Surabaya yang mendapat laporan Kemudian tiba di lokasi dan api akhirnya dapat dijinakan Kondisi api besar apa gimana Pak? Waktu itu kita datang masih besar Pak, masih besar ya Karena baru saja menyala Jadi, ada semacaman Dampak kebakaran angkot kawasan Jalan Raya Manjar Surabaya sempat macet Karena banyak kendaraan sengaja mengurangi kecepatan berhenti hanya untuk melihat angkot yang terbakar Dari Surabaya, Arief Purwanto melaporkan Terima kasih Terima kasih.